Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku belajar di freehide kali ini saya akan berbagi tentang tips atau poin-poin penting belajar komputer untuk pemula poin yang pertama ini tentang hardware jadi pada saat kita ingin belajar komputer kita harus mengenal dulu hardware atau perangkat keras atau dengan kata lain laptop yang kita miliki pada laptop yang saya tampilkan disini ada beberapa bagian ada bagian monitor ataupun layar yang biasanya fungsinya untuk menampilkan sebuah gambar atau data yang sedang kita kerjakan atau projek nah kemudian tampak bagian di tengah ini ada bulatan kecil itu untuk kamera hampir semua laptop memiliki kamera namun dengan besaran visual yang berbeda-beda kemudian di bagian kiri apapun kanan biasanya tidak semua laptop ada yang disebut dengan speaker yaitu untuk mengeluarkan suara contoh pada saat kita melihat sebuah film ataupun memutas sebuah lagu seperti itu kemudian di bagian ini ada yang disebut dengan keyboard nah bagian keyboard ini berfungsi untuk mengikutkan baik itu data berupa angka numerik ataupun huruf seperti itu nah video tentang keyboard ini sudah saya upload di sebelumnya jadi bisa dilihat kalau penasaran ya nah kemudian di bagian akhir disini ada bagian touchpad touchpad ini berfungsi untuk menggerakkan sebuah pointer dengan kata lain mengganti dari mouse pada komputer nah tentunya memiliki yang fungsi sama yaitu dia memiliki klik kiri dan klik kanan nah kemudian di bagian sini biasanya ada sebuah LED LED kecil itu biasanya digunakan untuk pada saat mengisi daya nah pada saat mengisi daya dia akan berubah warna baik itu warna oranye ataupun warna putih seperti itu ya nah kemudian kita akan ke bagian samping karena di bagian samping sini ada beberapa port yang penting kita ketahui juga tentunya untuk menunjang efektivitas penggunaan ini merupakan tampilan samping laptop yang saya tampilkan disini kalau Anda lihat ada beberapa port nah fungsinya apa kita bahas satu-satu disini ada dua port yang mirip mirip ya mirip ataupun yang sama sebetulnya ya ini yang disebut dengan port USB ya tempat untuk biasanya memindahkan data yaitu dari flash disk ataupun misalnya dari handphone ya karena memiliki colokan yang sama yaitu USB nah seperti ini ya sebagai contoh saya coba masukkan nah seperti itu ataupun misalnya kita ingin memindahkan sebuah datanya bukan dari USB tetapi eh sorry bukan dari flash disk tetapi dari sebuah handphone nah ini adalah kabar casannya jadi kita bisa menggunakan kabar casan ini atau kabar data ini untuk memindahkan sebuah file ataupun data dari sebuah handphone nah lantas apa fungsi bagian ini ini yang disebut dengan HDMI ini adalah generasi PGA nah PGA ini kalau Anda lihat ada apa namanya beban kecil-kecil banyak ini adalah fungsinya untuk menghubungkan antara laptop dengan infocus ataupun proyektor nah bagaimana kabelnya kurang lebih kabelnya seperti ini nah ini adalah kabel dari infocusnya jadi kita tidak perlu khawatir untuk memasukkannya mudah sekali karena bagiannya kalau ada bagian yang kecil ada yang bagian yang besar diatasnya kita masukkan saja bagiannya oke oke seperti ini nah kita masukkan nah kurang lebih seperti ini adalah untuk cara menghubungkan laptop ke proyektor apapun infocus dan bagaimana jika misalnya di generasi laptop yang sekarang sudah tidak ada PGA maka biasanya dipasilitasi dengan HDMI nah ini menggunakan HDMI nah cowokannya seperti apa HDMI nah jadi HDMI ini kurang lebih seperti ini ya ini fungsinya sama jadi generasi dari PGA ke HDMI seperti itu kita tinggal masukkan saja seperti itu nah lalu yang saya miliki ini adalah sebuah komporter jadi ujungnya itu adalah ujung dari PGA itu sentiri jadi jika laptopnya tidak memiliki port PGA maka bisa menggunakan fotodemi untuk menampilkan pada proyektor ataupun infocus begitu kemudian dia terakhir disini ada port untuk kabel LAN LAN untuk apa untuk internet biasanya kalau komputer kita pengen atau laptop kita pengen lebih cepat kenceng dan menggunakan wifi kita bisa menggunakan sebuah kabel tampilan kabelnya kurang lebih seperti ini nah ini kabel ini RJ 45 kurang lebih jadi biasanya pada saat kita sudah memasang produk internet itu di routernya kita bisa biasanya diberikan sebuah kabel seperti itu ya ataupun Anda bisa merangkainya sendiri nah untuk pecahan merangkainya nanti saya akan bagikan di video berikutnya nah ini calon masukannya kalau kita lihat dia ada bagian yang runcing bagian kecil ini ada bagian type C atau biasanya di handphone sekarang itu sudah USB nya tidak type B lagi tapi type C seperti itu sebagai contoh saya memiliki apa namanya OTG ini type C jadi kalau misalnya memindahkan kalau kebetulan yang USB ini penuh karena misalnya digantikan oleh keyboard oh iya keyboard juga apabila misalnya laptop kita bermasalah pada keyboardnya tidak berfungsi kita bisa gunakan keyboard external yang digunakan pada komputer lalu dicolokkan ke sini USB ataupun kita bisa menggunakan mouse agar lebih mudah dibanding dengan touchpad ini adalah balik lagi ini ada OTG nya hanya 1500 mudas di online kemudian ini adalah press list nya jadi press list nya kita colokkan ke sini ke OTG nya kemudian kita masukin selesai selesai nanti kita transferring data dari laptop atau di komputer ke press list itu jauh lebih mudah seperti bagian yang ini adalah bagian untuk charger seperti itu ya sangat mudah sekali jadi apabila kita sudah mengetahui fungsi-fungsinya tentunya akan menunjang pada proses kinerja kita menggunakan sebuah laptop begitu dan saya tampilkan bagian sisi lainnya ini adalah bagian sisi lainnya disini ada seperti kotak panjang ini adalah untuk CD ataupun DVD nah cara menggunakannya sangat mudah kita bisa menekan bagian bezel yang kecil disini kotak kecil maka dia akan keluar oke seperti ini kita bisa masukkan cekan CD-nya atau DVD-nya kita bisa masukkan nah itulah tips-tips langkah pertama yang harus kita ketahui untuk belajar komputer yaitu mengenal dulu hardware-hardwarenya ya untuk software-nya saya akan buatkan di video berikutnya jadi jangan lupa untuk like subscribe and share agar video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang ingin mulai belajar komputer dari nol seperti itu atau untuk pemula oke baik terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati